Intro Persib Bandung berhasil mengamankan sejumlah flare dan tiket palsu yang dibawa Oknum Boboto saat menjemuh PSA Sleman di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu kemarin Vice President Operasional PT Persib Bandung bermartabat Andang Ruhiat mengatakan pihaknya berhasil mengamankan upaya penyelundupan fair ke stadion saat berada di ring 1 atau pintu masuk tribun penonton Andang menegaskan pihaknya tetap akan terus memperketat pemeriksaan di ring-ring pengamanan stadion saat pertandingan kandang Persib Bandung berlangsung pada kompetisi Liga 1 2023 Hal itu ia lakukan demi pertandingan kandang Persib Bandung terasa aman dan nyaman untuk semua orang saat menyaksikan secara langsung di dalam stadion Sebelumnya juga petugas berhasil menemukan secara langsung Boboto yang ditolak masuk lantaran menggunakan tiket palsu Saat kejadian dua Boboto asal Cirebon terpaksa dibalik kanankan di ring 2 saat hendak melakukan scanning Alhasil dua Boboto tersebut terpaksa meninggalkan dua teman lainnya yang terlebih dahulu masuk karena memiliki tiket pertandingan secara resmi Akibat tiket palsu tersebut dua Boboto asal Cirebon itu terpaksa balik kanan dan gagal menonton pertandingan Persib Bandung kontra PSO Sleman di laga terakhir putaran pertama Head of Communication PT Persib Bandung bermartabat Adi Pratama menghimbau agar Boboto membeli tiket pertandingan kandang Persib Bandung melalui aplikasi Persib Ia menambahkan Boboto jangan mudah percaya terhadap Oknum Calo yang memperjual bebaskan pembelian tiket pertandingan secara langsung dan tidak melalui aplikasi Persib Persib Bandung sukses menutup putaran pertama musim ini dengan manis Kemenangan 4-1 didapat dari PSO Sleman dan memperpanjang catatan tidak terkalahkan menjadi 10 laga Persib Bandung juga dipastikan ada di posisi 3 besar pada paru pertama reguler series ini Bojan Hodak mengatakan bahwa catatan ini semakin mendongkrak sisi mental dari para pemain Dia menyebut kondisi ini membuat pemainnya lebih terbebas dari tekanan Justru mereka jadi semakin lepas dan tentu membuat suasana tim semakin kondusif Menurutnya catatan positif pun akan terus dijaga hingga laga-laga berikutnya Namun fokusnya ialah menatap pertandingan demi pertandingan Persiapan harus dilakukan secara bertahap karena lawan yang akan dihadapi punya gaya bermain yang berbeda Setelah menukuk PSO Sleman, Persib Bandung sudah ditunggu Madura United Jodoh waktunya juga singkat lantaran sudah harus bertanding pada Rabu 1 November 2023 mendarat Bojan pun harus cepat mempersiapkan anak asuhannya Kami tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan Tapi kami tidak merasa tertekan akan hal itu Kami melaju dan menatap laga demi laga Atmosfer di ruang ganti juga berubah Kini pemain jadi merasa lebih percaya diri Jadi kami tidak merasa tertekan Jika melanjutkan tanpa kekalahan menjadi 11 12 Atau seterusnya Kami hanya fokus pada setiap laga Setiap laga itu baru Lawannya berbeda Gaya bermainnya juga pasti berbeda Kami dalam 3 hari akan bermain lagi Jadi kami harus cepat mengubah fokus untuk laga berikutnya Jelas Bojanhoda Kompetisi Liga 1 2023 sudah memasuki periode paru musim di regular series Persib mampu meraih kemenangan dari PSA Sleman di laga pekan ke-17 kemarin Tetapi tidak ada waktu jodha di peralihan paru musim Dan putaran kedua akan dimulai dalam waktu dekat Persib sendiri sudah harus bertanding menghadapi Madura United Pada tanggal 1 November nanti Artinya hanya ada waktu jodha 3 hari untuk tim melakukan recovery dan persiapan Namun Bojanhoda berusaha memahami penjadwalan dari PT Liga Indonesia Baru Kompetisi Liga 1 dibuat dengan format lintas tahun seperti kompetisi di Eropa Nantinya juga di awal tahun 2024 Diselenggarakan Piala Asia Dan Liga 1 akan diliburkan dulu Karena itu Bojanhoda mewajarkan penjadwalan kompetisi dibuat pada Tanpa jodha di paru musim Untuk putaran kedua Penyelenggara mengubah waktu pelaksanaan Liga dari 1 tahun kalender Menjadi sistem yang diterapkan di Eropa Dan karena nanti akan diselenggarakan Piala Asia Kami tidak punya waktu lainnya untuk menyelesaikan Liga usai pergantian tahun Jadi menurut saya ini normal untuk dijalani Jelas Bojanhoda Laga Persib Bandung kontra PSS Sleman dihadiri banyak penonton Tercatat ada 16.100 Boboto yang datang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu kemarin Ini jumlah penonton terbanyak untuk laga kandang Persib Bandung di musim ini Sebelumnya catatan terbanyak di musim ini Dihadiri oleh 14.769 penonton di laga melawan Madura United Bojanhoda sebagai pelatih pun mengatakan bahwa hadirnya banyak Boboto Tentu memberikan dampak positif kepada team Mengingat Kehadiran mereka bisa jadi suntikan motivasi Musim ini memang ada kondisi yang membuat komunitas Boboto menepi Dan berdampak pada minimnya jumlah penonton yang hadir Kini ketika sudah mulai banyak Boboto yang hadir ke Stadion Bojanhoda menyebut ini tentu jadi keuntungan bagi tim saat bermain di Bandung Dimanapun di dunia ini Semua pasti bermain untuk para supporter Jadi kami tentunya senang ketika ada banyak orang di Stadion Dan banyak yang mendukung Karena ketika bermain di kandang Melihat banyak orang-orang mendukungmu Itu rasanya jadi seperti tambahan energi Itu kenapa ada keuntungan ketika bermain sebagai Tondrumah Jelos Bojanhoda Hal yang sama juga dirasakan Beckham Putra Nugraha pada laga melawan PSA Sleman kemarin Karena dia menyerap energi dari Boboto untuk bisa tampil garang Dan menang dengan skor telak 4-1 Dalam laga ini Beckham Putra menyerangkan satu gol Dan melengkapi pesta gol dari timnya Dari Beckham sendiri tentu sangat senang lah bisa didukung pemain ke-12 Karena Boboto itu berada di belakang kita Memberi energi positif buat tim kita Untuk meraih kemenangan Sama tambahan tenaga juga Tentunya harapannya di laga ke depan Supporter bisa semakin penuh Dan bisa mendukung tim dengan sangat bangga Jelas Beckham Putra Nugraha Persib Bandung tampil garang di laga penutup mereka Pada putaran pertama Liga 1 2023 Umum Mokter selaku komisaris klub merasa senang Dengan kinerja tim saat membantai PSA Sleman 4-1 Hasil ini tentu membuat banyak pihak tersenyum Atas performa tim di akhir putaran pertama Bukan hanya meraih kemenangan Tetapi Persib Bandung sukses menjaga tren tidak terkalahkannya David Dasilva dan kolega kini menutup 10 laga beruntun tanpa kekalahan Umum menyebut bahwa dia meminta Pemain menganggap laga melawan PSA Sleman adalah final Sebanyak 17 pertandingan sudah dijalani Dan separuh reguler series dilalui Tinggal setengah jalan akan dihadapi Persib Untuk setidaknya finish di peringkat 4 besar Karena 4 tim teratas akan mendapatkan tiket ke Championship Series Mengenai evaluasi pemain yang ada Umum Mokhtar menyebut bahwa tim sudah tampil bagus Jadi dia berharap tim yang ada sekarang tidak perlu mengalami perubahan Termasuk mempertahankan Levi Madinda Yang sekarang masih berstatus sebagai pemain pinjaman Saat ini belum ada kepastian mengenai masa depan Madinda di Persib Bandung Namun Umum berharap Madinda bisa tetap bertahan Dan menjadi bagian dari skuad Persib Bandung Umum menyebut Persib Bandung akan menyodorkan kontrak jangka panjang kepada Levi Madinda Bursa transfer pemain paru musim Liga 1 dibuka selama bulan November Dan kontrak Levi Madinda bersama Persib Bandung akan berakhir pada bulan Desember mendatang Umum berharap tidak ada kendala dalam penyelesaian kontrak tersebut Apalagi kontrak Levi Madinda bersama JDT pun Akan berakhir seiring dengan selesainya kontrak peminjaman kepada Persib Bandung Ya semua bahagialah Bukan saya saja Pemain saja Tapi keluarganya juga bahagia Para supporter juga pada senang semuanya Saya sudah katakan dari awal Saya beri motivasi pada pemain jangan sampai lengat Kita anggap saja di malam ini kita main final Ya sudah Pertahankan semuanya saja yang ada ini Bisa mempertahankan Levi sampai selesai Kedepan juga Kalau Levi bisa diambil 3 tahun Itu luar biasa lah Mudah-mudahan Semoga tidak ada kendala Sampai Levi tetap bersama Persib Jelas umum maktad Ketua umum PSSI Eric Tahir menegaskan Aturan promosi dan degradasi di Liga 1 tidak berubah Ini sekaligus membantah isu yang beredar Bahwa akan terjadi perubahan Slot degradasi musim depan menjadi hanya satu tim Eric menegaskan regulasi soal kompetensi Adalah hal yang tidak bisa ditawar-menawar Karena sesuai dengan keputusan Kongres Menurut Eric Semangat PSSI selaras dengan prinsip FIFA soal fair play Sejak awal Liga Lanjut Eric Tahir Ketentuannya sudah ditetapkan soal tim yang akan promosi dan juga degradasi Menurutnya Sesuai dengan semangat fair play Ketentuan itu harus dipatuhi oleh seluruh pihak Dengan sistem kompetisi yang konsisten Eric Tahir optimistis Liga 1 musim ini Akan semakin mendorong perkembangan sepak bola nasional Eric pun mengapresiasi seluruh tim maupun supporter Yang mendukung terciptanya kompetisi Yang konsisten soal regulasi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!